Intro Salawat akbar untuk Nabi Muhammad SAW serta doa bersama untuk toko-toko penyebar agama Islam di Sulawesi Tengah itu digelar Sabtu siang tadi di kawasan Excel Tomini, Desa Kayu Bura, Parigi Motong. Sedikitnya 3.000 jumal majelis taklim atau pengajian dari sejumlah kabupaten di Sulteng memadati kegiatan yang diinisiasi Persaudaraan Indonesia Berzikir dan DPD Wanita Salawat Indonesia atau Wasyotia, Kabupaten Parimo. Sementara itu, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Muhammad J. Wartabone yang turut hadir dalam kegiatan itu mengungkapkan Pesta Salawat ini bisa dimaknai sebagai wujud kegembiraan Muslim di Sulteng yang telah mengamalkan ajaran Islam dari para pendakwa terdahulu. Mulai dari Imam Syaban di Banggai pada 796 Masehi yang dilanjutkan Dato Karama, Dato Mangaji Parigi, Pue Lasa Dindi Manggirante, Abdurrahman Laujeng, Syed Akil Al-Mahdali, Abdul Wahid Tuwana, Rusdi Tuwana, Guru Tua serta murid-muridnya, Raja-Raja serta para pejuang merah putih. Ternyata Sulawesi Tengah ini ada 68 ulama. Dan ulama yang pertama itu adalah Imam Syaban di Banggai, 792 Masehi. Artinya kita di Sulawesi Tengah ini kita sudah Islam sejak 1213 tahun lalu. Artinya apa? Ketika ini terkuak dan ketika ini menjadi sebuah ketetapan di Provinsi Sulawesi Tengah, berarti Sulawesi Tengah ini ditunjang dengan Adem Megalit, maka kita layak disebut Serambi Haramai. Sulawesi Tengah adalah Serambi Haramai. Ciri-ciri Serambi Haramai itu apa? Ciri-cirinya adalah memiliki kebangsawanan-kebangsawanan. Nah di Sulawesi Tengah ini hampir setiap desa ada kerajaan-kerajaan-kerajaan-kerajaan. Dan ada Raja-Raja dan ada bangsawan-bangsawan. Kedua, di daerah yang ciri-ciri Serambi Haramai itu adalah setiap wilayahnya memiliki pejuang merah putih. Nah Sulawesi Tengah ini hampir seluruh kubupaten memiliki pejuang merah putih. Islam yang berkembang di Sultan Kata Wartabone juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada toleransi di tengah perbedaan. Kesempatan itu juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Wasyotia Parigi Mautong. Para pengurus baru itu diharapkan mengemakan semangat Islam untuk kebaikan. Kompas TV Parigi Mautong, Sulawesi Tengah